Halo yes, gue pengen ngobrolin wo-wangian kembali dari wo-wangian lokal yang kali ini emang udah lama banget ada di koleksi gue, ini adalah PR produk tapi karena gue baru banget bisa eksis lagi di dunia per-youtubean jadi yaudah ayo kita obrolin wo-wangian yang belum sempet gue bahas dari Mind.Perfumery buat lo yang penasaran apa aja yang pengen gue obrolin dan bagaimana obrolan kita kali ini langsung aja dilanjut jadi sebelum sebenarnya yang tiga ini gue bahas, sebelum ini mereka sempet mengeluarkan wo-wangian yang kayak fruity collection pokoknya dari, kalau gak salah dia konsentrenya order toilet yang botolnya kecil-kecil, itu juga beberapa belum sempet gue bahas tapi sebelum ngebahas itu atau mungkin gue gak tau deh gue bakalan bisa ngebahas itu lebih detail atau enggak cuman itu juga enak-enak banget buat lo yang suka wo-wangian yang lebih fruity yang koleksi fruity collection mereka nah kali ini gue mau lanjut dengan produk kolaborasi Mind.Perfumery dengan Dove jadi Mind X Dove itu yang namanya With Love mana dia? Salah ambil botol gue oke ini dia botolnya, jadi ini kerdusnya ada di belakang sini nih nih tampilannya seperti ini sama standarnya botolnya Mind pada umumnya cuman disini emblemnya atau tagnya itu ada Mind X Dove With Love Ode Puffa dan ini dia berfungsi juga buat hair mist gitu ya jadi buat lo yang memang kontroversi ada yang bilang katanya jangan spray wo-wangian tuh ke rambut tapi kalau ini udah jelas-jelas dia bilang buat hair and body perfume jadi ini enak banget di spray di rambut dan juga karena kolaborasi ya dengan Dove yang juga pada saat hair produknya itu gue dapet dua produk untuk perawatan rambutnya gitu loh jadi emang wanginya pun enak mirip-mirip lah dengan ini mirip-mirip dengan yang dikeluarkan oleh Mind.Perfumery X Dove ini jadi kayak lingersnya tuh match nah buat lo yang suka wangi-wangi yang keluar dari produk-produk perawatan rambut belakangan ini yang micellar-micellar I think you're gonna like the With Love kolaborasi dengan Mind dengan Dove ini gitu karena lingersnya tuh yang kayak gitu yang lebih airy, yang lebih apa ya ada nuansa aquaticnya tapi bukan manly terus soft linger terus kayak ada wangi-wangi sampo-sampo bedak-bedak gitu loh jadi ini tuh menurut gue sebenernya walaupun jarang yang ngomongin tapi worth to try apalagi kalau lo yang suka wangi yang lebih berkesan clean tapi fresh arahnya gitu ya lingersnya bukan yang bold, bukan yang tebal, intense tapi yang lightweight, terus eksis dan segernya tuh eksis terus gitu kalau menurut gue lingersnya walaupun ada perubahan wanginya tapi tidak dinamis kalau dibilang linear, ya dari awal cenderung slightly linear cuman memang ada sedikit perubahan-perubahan wangi yang bisa gue deteksi dari With Love orang yang kira-kira cocok itu kayak apa yang suka kalau menurut gue, kalau lo udah kenal dengan brand Mind Dot Perfumery se-heavy-heavy-nya mereka tuh ada kesan lebih modern DNA-nya lebih banyak bermain di molecular lebih berkesan modern, minimalistic dan sentuhannya walaupun sharp ada nada-nada wangi yang sedikit lebih tajam gitu ya kayak misalkan zesty tetap aja ada kayak di tone down dengan nada-nada wangi yang lebih chill yang lebih santai, either itu mungkin arahnya ke lebih embry lebih ke musky, lebih ke sandalwood yang wangi-wanginya itu membuat lingersnya itu gak terlalu overpowering gitu loh jadi buat lo yang memang sudah tahu DNA wangi yang keluar dari Mind Dot Perfumery and Mind Dot Is Yours gitu ya kayak ini style-nya gue banget mungkin bisa dicoba untuk kepoin yang With Love cuman kayaknya kalau ini dia itu limited release jadi gue gak tahu stoknya masih ada atau tidak kayaknya sih kalau dicek di e-commerce ya Mind Dot Perfumery kayaknya masih ada deh coba dicek-cek aja nanti linknya bisa gue share di description box staying power-nya ini buat gue ini quite ya moderate aja gak yang very-very long lasting gak juga ya moderate tuh slightly long lasting aja di kulit gue tapi kalau di spray di rambut apalagi lo pakai produknya si Dove juga jadi kayak clear dengan baik gitu ya di rambut itu staying power-nya lihat saya gue gak pernah hitungin jam-jaman sih jadi ya 4 jam tuh masih ke-detek kok wanginya gitu 4-5 jam jadi buat gue kalau udah ukuran 4-5 jam ya moderate tuh quite long lasting lah buat gue oke ini dia yang pertama With Love dari Mind Dot X Dove jadi selanjutnya mereka tuh ngeluarin yang namanya ethereal extreme yang botolnya seperti ini gue suka banget warnanya pilihan warna birunya gitu karena sesuai dengan image dari wangi clean yang ya kayak gini gitu loh gak yang intense banget gak yang vivid banget terus gak yang soft banget jadi gak yang transparan tapi liquidnya warna biru tapi ini lebih intense sementara ini ethereal gue warnanya kayaknya udah berubah deh karena dia banyak mengandung vanilin jadi menggunakan note vanila dan wangi itu cukup manis gitu ya jadi ini kayaknya liquidnya punya gue udah agak berubah gitu nah ini yang ethereal ini yang ethereal extreme what's the difference tadi gue udah spray di tangan gue yang disini yang ethereal yang disini yang ethereal extreme ayo kita coba lagi sprayernya ini masih tetap sama tampilannya terus boxnya boxnya gue yang lama udah gue lupa taruh dimana oke tapi ini boxnya yang ethereal extreme gue ambilin aja nih ethereal extreme salah satu contoh boxnya aja ya ini seperti ini dia selalu penuh dengan detail-detail seperti ini gitu ya outer sleeve ya and then pas lo buka seperti ini gue gak tau nih mana yang depan mana yang belakang takut kebalik aja and then kalau dibuka tuh nah dia tuh ada wait mana dia nih ada dapet kayak penjelasan lebih lanjut kombinasi wangi yang cocok untuk layer seperti apa terus ada voucher and then ini gitu ada seperti ininya ups tadi ini gue ke ini ya ke case camera dong ya ininya apa coat ya gak apa-apa lah ya well untuk yang ethereal extreme ini menurut gue memang iya kesannya lebih extreme gitu lebih intense gitu jadi kayak ethereal intense ethereal extreme gitu jadi ini gue buka dulu dan gue spray lagi tadi gue udah spray di tangan sebelah ini kita spray lagi nah sprayernya ini somehow lebih lebih nyaman gue dibandingin yang yang dari ini with love is it gue in love melulu with love tapi more or less mirip lah dia pendek terus misty tapi pendek trut-trut gitu jadi mungkin buat temen-temen yang suka ngedican atau suka nge-share ke sesama fragrance enthusiast agak PR ya bo untuk mindahinnya gitu atau untuk spraynya kalau untuk penggunaan pribadi memang lebih enak sih gitu wanginya kayak apa jadi buat gue mungkin kalau lu yang udah coba ethereal di OG lu akan bisa dapet DNA-nya iya sih ini DNA-nya ethereal banget cuman dibikin versi ekstrem dalam arti apanya yang lebih ekstrem ayo gue spray lagi ya biar gue juga keinget lagi dari openingnya nah kalau lingersnya oke kalau dari yang ethereal biasa itu dia ada sourness-nya ada kayak asem-asem kecut tapi seger gitu di awal kalau yang ekstrem ini dari awal udah kecium wangi yang lebih sweet jadi sentuhan minimalistic modern gormongnya itu gormongnya tuh lebih intense di ekstrem dibandingin dengan ethereal yang biasa yang di OG jadi gue waktu awal kenalan sama yang ethereal biasa pun kayak gue suka wanginya tapi ada sesuatu yang sharp disini yang sharpnya itu cenderung asem jadi gak terlalu laktonik gak terlalu gormong walaupun ada sentuhan gormongnya to be honest with you ini bukan love at first sniff buat gue yang asalnya dari mind or perfumery gue lebih suka yang kayak Le Bohem gue lebih suka yang apa tuh yang edisi tahunannya mereka gitu ya tapi kalau yang ethereal ini kayak it grows tumbuh perlahan tapi pasti di gue gitu dan gue jadi semakin suka pada saat gue menyambangi booth mind dot perfumery di salah satu event terus mereka pakai itu lingers di udaranya di kipasnya tuh enak banget jadi ternyata lingers di udaranya itu weave-nya tuh manisnya yang tidak lebay gitu ya manisnya tuh cukup fresh dan sangat versatile cuman mungkin buat lo yang suka wangi-wangi yang cantung lebih manis dan pengen sesuatu yang lebih kayak berkesan bobotnya tuh lebih berasa bobot wanginya nah itu yang ekstrem lo cocok karena yang ekstrem ini lebih berkesan kayak gooey gitu kayak lengket gitu wangi vanilinnya wangi tongkanya wangi dari something yang sweetnya nah disini tuh bahkan di ekstrem jadi bedanya kalau di ekstrem itu dia lebih banyak mengangkat nada-nada wangi yang cenderung ke sweetnessnya yang manis-manisnya sementara kalau yang di ethereal biasa nih masih kebalance dengan wangi kayak wangi floral ya sedikit terus wangi woodynya ada sandal wood ya sedikit gitu ya jadi lebih powdery sweetnessnya tipis-tipis nah kalau yang di ekstrem ini ya bener-bener ekstrem gitu jadi kayak manis gitu manisnya tuh langsung bisa ke detect kalau gue bayangin image-nya tuh mirip-mirip ya wanginya tuh gak sama mirip-mirip dengan bakara rue 540 yang eau de pavang sama yang x-trade gitu loh buat gue gue karena kalau untuk bakara rue gue gak bisa hidung yang eau de pavang karena hidung gue fatigue gitu ya capek hidung gue untuk mencari molekulnya jadi gue gak bisa detect jadi gue lebih pilih yang ekstrem tapi kalau untuk yang ethereal ekstrem atau yang biasa dua-duanya gue sangat nyaman dua-duanya bisa gue deteksi tinggal kayak kalau gue pengen effortlessly pakai parfum mungkin gue akan pakai yang di OG tapi kalau gue pengen boost dengan something yang lebih luxurious something yang lebih mewah gitu ya kesannya image-nya dan something yang lebih bold yang pengen nunjukin eksistensi wangi gue lebih gitu ya gue akan pakai yang ekstrem gitu jadi berasa kalau di base-nya di fondasi wangi yang sangat kokoh dengan wangi manis ditambah dengan aroma-aroma lainnya yang cuman sebagai ornamental sementara kalau yang di OG ya quite balance antara si base di heart dan top-nya wangi yang gue bisa detect banget yang kayak kalau gue bandingin gini yang tidak berasa di OG itu wangi yang berkesan burn burn sugar image gula yang terbakar ketemu dengan something yang creamy terus jadi kayak ada wangi yang bittersweet yang keluar dari gula gitu ya gula yang gooey gitu nah itu ada di ekstrem tapi gak sampai yang bener-bener kayak gak wearable karena ini datangnya dari Mind Out Perfumery yang basicnya memang lebih modern minimalistic terus staying powernya of course di kulit gue sebenarnya ya bedanya tuh gak terlalu berlebihan gak beda terlalu jauh antara di OG sama yang di ekstrem cuman memang ada kelebihan yang di ekstrem di kulit gue itu slightly lebih tebelnya eksistensinya tuh lebih lama lebih awet gitu cuman ya buat gue mungkin karena sebenarnya ya situasi juga terus cuaca juga dan karena memang wanginya tuh very bold jadi hidung gue bisa mendeteksi wangi si ekstrem ini terus gitu sementara kalau yang di OG ya lightweight mungkin gue udah gak bisa detect banget tapi kalau gue deketin gitu masih kecium terus yang berikutnya yang terakhir ini yang gue sangat-sangat excited juga yaitu mereka mengeluarkan wangian yang slightly berkesan untuk di marketing buat cowok dan memang ya udah akhirnya di marketingnya buat cowok yang buat gue ini buat cewek pun masih bisa pake gitu ya itu dari untamed namanya untamed oke ini kayaknya baru pertama kali ya mereka ngeluarin label yang warnanya silver dan tutupnya warna hitam botolnya juga dibuat gradasi kayak warna hitam gitu I think atau liquid ya yang slightly hitam karena kayak ada kesan gradasinya gitu bok bawahnya putih gitu gue gak tau deh ini dibikin gradasi atau gimana tapi ada kombinasi warna hitam dan putih disini bening putih ya terus ini kalau dibuka dia gue suka gitu finishingnya juga yang frosty gitu ya terus ini sprayernya kita coba ayo kita bandingin kiri kanan kelihatan gak sama ya sama ya eh enggak sih apa ini karena dibawa AC coba kita giniin kayaknya yang yang coba gue bandingin sama wuh wangi banget kamar gue yang ethereal biasa nah yang ethereal biasa tuh punya gue lebih lebih nyangkut-nyangkut gitu apalagi yang kalau gue bandingin sama yang with love yang with love tuh yang with love gue kenapa gue gak tau kenapa dia pokoknya gitu sementara yang untamed itu kayak sprayernya tuh puas gitu dengan gue sprayernya keluarnya juice-nya lebih banyak fokusnya ada tapi lebih nyebar juga gitu pokoknya sprayernya I love it oke wanginya juga wow wanginya juga gue suka banget gitu wanginya ini gue dapat aroma yang karah manly-nya gitu lah yang warna eh warna wangi deh jadi yang karena gue inget warnanya gelap yang wanginya lebih dark yang lebih ada kesan wangi laki dengan dark wood kayu-kayuan yang lebih gelap gitu bukan bukan cendana tapi lebih ke kayu-kayu kayak mahogeni kayak jati gitu ya kayu-kayu yang lebih berat dan disini yes dia pakai note agar wood atau wood atau gaharu gitu ya yang memang ada somehow image-nya itu lebih ke laki walaupun I love my wood gitu jadi ini tuh buat gue wangi yang ya orang bisa bilang sebagian temen gue mungkin bilang ini gue banget gitu slightly sisi maskulinnya tuh lebih naik kayak ada nuansa yang waksi tapi karena ini datangnya dari mine lagi sekali lagi jadi ini tuh kayak dibikin versi modern terus kayak ada dilode dengan dengan molekul yang arahnya tuh bikin wanginya itu nggak bold berlebihan gitu boldnya tuh nggak berlebihan jadi lebih berkesan mewah lebih berkesan effortless lebih berkesan minimalistic tapi ini wanginya cukup manly nah wangi ini yang wangi keluar yang dari untamed ini menurut gue walaupun kesannya untamed itu kan sama aja dengan liar gitu ya tidak apa ya tidak ter apa sih bilangnya tame itu pokoknya gitu deh yang kesannya agak liar gitu tapi seliar-liarnya tuh kayak nggak yang sampai gore gitu yang sampai berlebihan banget ini buat gue look kudu cobain sih kayak ini seru ya parfum cowok ternyata bisa dibuat nuansanya tuh chill tapi berkesan masih tetap garang ini bener-bener wangi cowok yang yang chill aja gitu gue suka banget dan ini ada manisnya nggak iya ada manisnya tapi manisnya ya kayak bikin wangi parfum ini karena parfum wangian yang lebih modern karena parfum cowok yang belakangan ini trendnya memang ada sentuhan manisnya sedikit walaupun nggak yang overload ya ada juga sih yang overload with sweetness jadi kayak udah mulai nggak jelas juga ambang batas dimana parfum ini jadi kayak dibikin kalau cowok zaman dulu kan nggak ada manis-manisnya lebih yang fresh yang lebih fougere yang lebih aquatic yang gitu-gitu nah kalau ini tuh yang untame ini walaupun wanginya tuh woody walaupun wanginya ini peppery gitu ya ada sentuhan peppernya tapi tidak berlebihan ini wanginya ada sweetnessnya dan peculinya disini pastinya bikin wanginya tuh lebih earthy sedikit terus sebenarnya ini walaupun kembali lagi walaupun di marketingnya buat cowok dan warnanya tuh kayak gini tuh kayak lucky banget no ini tuh masih bisa banget dipakai oleh cewek-cewek yang memang suka wangi yang lebih berkesan noir lebih berkesan ya burdo noir yang gitu-gitu loh atau yang slightly ada sentuhan rue-nya tapi disini DNA rue-nya masih kurang rue itu merah yang biasanya merah-merah kayak bakara rue terus yang narsisor rue yang merah-merah gitu nah kalau ini memang lebih cocok ke noir sih jadi ada manisnya terus ada smoky-nya sedikit tapi apa ya ada sisi misteriusnya lah somehow ini wanginya cukup menarik untuk lo kepoin apalagi kalau lo layer kalau emang lo punya dua dan memang konsepnya si Mind.Perfumer ini kan cocok untuk di layer-layer ini kalau di layer dua-duanya juga mengeluarkan wangi yang lebih kompleks lagi karena ini cenderung ke arah yang wangi manisnya yang lebih di intensify lebih intens dengan manis-manis yang sugary gitu ya yang sweet dan apa ya kayak karamel maple vanilin tongka gitu ya sementara kalau yang untamed ini masih ada sentuhan kayak ada juniper berries terus ada agarwood ada peppery ini di kombo walaupun dua-duanya juga nge-share notes yang mirip arahnya gitu apalagi ya dua-duanya pake vanilla jadi buat gue ini kalau di kombo ini bikin kompleksitas wanginya lebih nagih lebih unik dan kayak seru aja sih nguan saya jadi lebih bold lagi untuk kalau selain lo pake ethereal extreme sendiri dan kalau lo pake si untamed biasa pake untamed doang kalau lo kombo ini jadi wangi yang burnt-nya wangi sweetness-nya yang caramelize wangi caramelize-nya itu lebih keluar lagi bayangin wanginya yang lebih wood gitu ya terus somehow di hidung gue memang sentuhan slightly yang kayak leathery gitu loh tapi walaupun dia gak menyebutkan di notes-nya itu mereka gak nyebutin ada leathery notes tapi buat gue kayak kok kayak ada leathery notes-nya ya jadi kayak something yang waxy sedikit gitu pokoknya gue suka banget deh yang untamed ini I love it ini ada sentuhan transparannya yang si untamed ini ada tapi karena dia memang nada-nada yang dipake itu lebih bold jadi buat gue ini cukup apa ya bilangnya gak transparan-transparan banget lah wanginya kalaupun dia kasih botol warna hitam solid pun buat gue masih masuk sih gitu mungkin kalau dengan warna hitam solid let's say dia tambah boost dengan aroma peculi yang lebih intens dan leather yang lebih intens ya akan lebih lebih berasa lagi gitu bold hitam noir gitu tapi buat gue ini noir enough lah oke i think that's all untuk staying power-nya di gue yang antem moderate aja moderate aja jadi dengan light lingernya itu ya i mean gue biasanya respray-respray lagi oke i think that's all yang pengen gue obrolin tentang beberapa wangian yang belum pernah gue obrolin sebelumnya dari Mind.Perfumery buat lo yang udah coba-cobain dan ada yang pengen diobrolin about Mind.Perfumery leave the comment sorry banget kalau memang gue gak sempet bahas tapi kalau memang sempet gue bales-balesin akan gue bales-balesin thank you so much bye-bye selamat menikmati